Halo selamat pagi teman-teman semua apa kabarnya di hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya selamat beraktifitas untuk teman-teman yang sedang beraktifitas dan selamat beristirahat untuk teman-teman yang sedang beristirahat saya ambil video ini di hari jumat ya teman-teman ya di hari jumat aktivitas kali ini saya awali dari dapur teman-teman saya mau membereskan dulu belanjaan yang sudah saya beli ya teman-teman ya jadi ini rencananya mau dimasak sekarang teman-teman tapi saya sebelum memasak itu saya mau bersih-bersih dulu gitu ya nah ini saya ada beli tahu putih ya terus kacang panjang 2 ikat terus beli ayam teman-teman 30 ribu ya itu dapat sayapnya 4 sisanya daging dada teman-teman karena mau saya bikin baso nah ini penampakan dari dekat ya teman-teman ya sudah dipersiapkan untuk dimasak gitu cuma karena dapurnya masih berantakan terlihat lah itu ya teman-teman ya wastafel saya yang penuh dengan cucian piring kan tapi segitu sih gak banyak-banyak banget ya teman-teman cucian piring saya ya karena itu tuh apa namanya cucian sisa semalam gitu ya teman-teman cucian piring mah ya gak bakalan beres-beres teman-teman pasti bersihnya itu pada saat mau tidur aja gitu pada saat tidur aja teman-teman tapi ya kalau udah bangun mah ya kembali lagi gitu masih banyak cucian gitu ya teman-teman ya nah sebelum mencuci piring saya lap-lap dulu bagian dinding dekat meja kompor ini ya teman-teman dan juga meja kompornya jadi biar leluasa pada saat mencuci piringnya gitu ya teman-teman karena kan kalau dilihat-lihat ya teman-teman ya meja kompor saya ini cukup sempit ya minimalis sekali gitu ya jadi cuma ada spasenya itu sedikit gitu jadi bagian kompor sama sisanya gitu ya dari wastafel sama kompor itu cuma sedikit doang ya cuma cukup untuk rak bumbu aja sama dispenser beras dan tempat pisau gitu ya teman-teman ya gak luas gitu karena dulunya sih yang penting asal punya aja meja dapur gitu kan jadi gak banyak minta yang begini begitu gitu karena dulunya ya jarang browsing di internet gitu teman-teman dapur idaman gimana gitu ya jadi karena kan teman-teman ya saya itu punya dapur itu setelah satu tahun saya tempatin rumahnya gitu teman-teman jadi pas punya dapur itu perasaan luar biasa gitu teman-teman jadi permintaannya gak muluk-muluk lah gitu yang penting punya dapur aja gitu punya meja kompor, punya wastafel gitu itu udah luar biasa banget gitu boro-boro mau pengen ide dapurnya kayak gini kayak gitu gitu ya teman-teman ya sudah ada juga alhamdulillah gitu tapi seiring berjalannya waktu baru terasa gitu kan apa yang kita butuhkan gitu kurangnya dimana gitu kan baru kita tahu gitu teman-teman dan ternyata meja kompornya ini kurang besar atau kurang gimana ya kurang banyak ya teman-teman ya bukan kurang besar ya kurang banyak kalau ukurannya memang segini mungkin kurang kurang ini aja kurang lagi gitu ya kurang mejanya gitu kurang panjang gitu teman-teman nah jadi saya mencuci piring terlebih dahulu ya teman-teman ya nah ini sampahnya sedang saya ambilin ya teman-teman karena tadi itu pada saat mencuci piring saya buang-buang semua sampahnya disini saya kumpulin disini gitu ya nah setiap habis cuci piring langsung saya bersihkan seperti ini teman-teman dengan cara diambil ke kantong kresek nah seperti ini kalau untuk orang yang jijian sih ya gak bakalan ini ya gak bakalan apa mau ya teman-teman tapi karena kalau saya mah gak apa-apa lah orang bekas sendiri ini ya teman-teman ya gak apa-apa kotoran sedikit kalau saya sih alhamdulillah ya orangnya gak jijian teman-teman meskipun sampah di got depan solokan depan gitu gak jijik saya ambil aja gitu teman-teman yang penting setelahnya saya cuci bersih tangannya pakai sabun gitu ya teman-teman ya ini teman-teman cucian piringnya sudah selesai tinggal kita sikat-sikat wastafelnya teman-teman kenapa? karena banyak meninggalkan noda bekas minyak sabun gitu kan ya teman-teman ya biar kinclong lagi ya biar bersih pokoknya bersih-bersih itu kalau tempat cuci piring masih kotor itu belum efektif ya teman-teman ya masih berasa punya hutang gitu teman-teman masih gak tenang gitu pikirannya meskipun kita apa namanya gak bersih-bersih pura-pura gak liat wastafel itu bohong banget teman-teman ya gak enak banget gak nyaman gitu kalau dilihat mata gitu kalau banyak cucian piring ya jadi ya males mau bosan mau males mau keedak badan gitu kalau cuci piring mah wajib kalau menurut saya ya teman-teman ya pertama ya kalau gak cuci piring piring-piringnya pakalan habis dong terus kita nyucinya pakai apa gitu kan terus karena itu sisa-sisa makanan bisa-bisa bau ya bau bau tidak sedap gitu kan karena sisa-sisa makanan yang ketiga kotor banget kelihatannya gitu ya teman-teman kalau kita males cuci piring gitu apalagi numpuknya di wastafel teman-teman wah gak bisa ditutupin kan ya setiap kita ke dapur pasti tujuan mata itu ke wastafel teman-teman makanya walaupun males saya paksakan aja cuci piring ya bukan berarti gak bosan bosan ya cuci piring terus gitu teman-teman ya pengennya sih sekali-kali gitu pas ke dapur tuh udah bersih rumah gitu ya cuma ya jangan manja lah masa rumah segini aja pakai asisten rumah tangga gitu kan terus kita kerjanya apa gitu kan malulah sama orang yang punya rumah dua lantai tapi masih dikerjain sendiri wah luar biasa saya sambil mencuci piring tadi teman-teman sambil mengisi air mesin cuci ya nah ini mau saya cuci teman-teman baru mau saya giling nih teman-teman ya baru saya putar dan baru saya kasih rinso cair teman-teman saya sih sukanya pakai rinso cair ya teman-teman ya daripada yang serbuk kenapa? karena kalau yang serbuk itu suka ini teman-teman suka nempel di bajunya gitu ya kadang gak kebilas bersih gitu kadang bajunya putih-putih gitu entah itu bagian dalamnya ya nyangkut-nyangkut gitu teman-teman makanya saya mendingan yang pakai yang caira aja biar enak gitu pada saat membilas atau menggilingnya aktivitas di dapur sudah agak santai ya teman-teman meskipun belum beres tinggal menyapu aja sih menyapu lantai terus beres-beresin cucian piring nah sudah santai lah ya sudah tidak riwuh gitu ya teman-teman saya lanjut ke kamar depan nih teman-teman ini penampakan apa namanya suasana kamar di depan yang baru ya teman-teman ya kan tadinya tuh lemari ngadep ke jendela ya teman-teman tapi kali ini saya hadapkan ke pintu nih teman-teman mungkin ke depannya nanti saya pindahkan lagi nih si kasurnya ini ke tempat lemari gitu ya lemarinya saya pindah ke tempat jendela dan mejanya ini saya pindah kemana ya pokoknya nantilah ya teman-teman ya saksikan terus video vlog bunda astrid ya nanti siapa tau ada video terbaru lagi teman-teman jadi saksikan terus kalau posisinya seperti ini wallpapernya jadi tidak nampak ya teman-teman ya tidak terlihat gitu ya ketutupin sama lemari ini lemarinya ukurannya lumayan gede nih teman-teman ya padahal pakaiannya sedikit teman-teman nih mesti ditata ulang nih isi lemarinya nanti mau saya isi ulang ya mau saya tata ulang maksudnya si lemarinya ini jangan pernah bosan ya teman-teman untuk menonton video saya ya saya akan rajin sekali membuat video kalau teman-teman juga semangat untuk menonton video saya saya usahakan setiap hari untuk membuat video ya teman-teman ya meskipun dalam keadaan capek lelah gitu ya bosan gitu teman-teman saya usahakan saya akan selalu hadir untuk teman-teman di setiap harinya ya teman-teman ya jadi video saya itu biasa tayang jam sembilanan ya teman-teman ya jadi jangan kemana-mana ya teman-teman jam sembilan harus sudah standby di depan youtube gak berasa ya teman-teman kegiatannya ini sudah mau hampir selesai nih teman-teman tinggal melipat selimut kenapa selimutnya kok warnanya itu terus karena kain spray yang ini tuh gak ada selimutnya teman-teman jadi yaudah pakai yang ada aja ya teman-teman ya lagian ini gak kotor kok kan cuma dipakai tidur doang ya tidurnya juga paling malem anak saya pulang sekolah itu ya teman-teman ya kan pulangnya itu jam 5 ya terus nyampe rumah itu maghrib terus maghrib nah itu santai-santai di rumahnya itu ya malem gitu jadi aktivitas saya juga ya teman-teman ya pagi itu ngantar anak sekolah terus siang itu eh paginya setelah ngantar sekolah itu bersih-bersih rumah teman-teman nanti di jam 11 saya itu mengantar anak menjemput menjemput anak saya pulang dari sekolah yang SD ya teman-teman ya nah setelah itu saya pergi lagi keluar menjemput ini anak saya yang besar gitu teman-teman jadi terus aja seperti itu ya teman-teman ya kegiatan saya setiap hari semoga teman-teman gak bosan ya dengan isi cerita saya teman-teman nah ini adalah meja belajar anak saya cuman banyak banget barang-barangnya ya teman-teman ya ini sering saya bersihkan tapi nanti anak saya cari lagi gitu teman-teman ini udaranya panas sekali teman-teman di tempat saya ya entah itu siang entah itu malam entah itu pagi pokoknya panas banget teman-teman makanya kipas angin tuh gak pernah mati teman-teman ya terus aja nyala gitu soalnya puan as banget teman-teman udaranya itu ya gerah bikin gerah banget gitu ini saya aja teman-teman setelah bikin video ya langsung mandi sih teman-teman ya saking gerahnya gitu ya biar saya fresh lagi gitu kan memang ada untungnya ada ruginya gitu ya teman-teman ya nah mejanya sudah saya rapikan ya teman-teman ya gimana nih menurut teman-teman yang tadinya acak-acakan sekarang jadi rapi ya teman-teman ya nah ini saya keperiknya pakai sapu lidi ya teman-teman ya seharusnya sih pakai kain lap ya cuma ya sudah lah gak apa-apa gitu lanjut ini saya mau memasukkan pakaian yang tadi disimpan di meja belajar ya sama anak saya ini baju baru teman-teman tapi belum sempat disimpan di lemari sama anak saya makanya ini saya taruh dulu baiklah sudah diponjong video saya akhiri dulu saya ucapkan terima kasih banyak mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk menonton videonya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati